Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Arnel Risma dengan NIMS 1901-042 dari kelas S15B Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara ekstraksi dengan metode pengipresan mekanis atau mechanical expression yang merupakan salah satu tugas dari kimia bahan alam 2 dari dosen pengampu Bapak Apoteker Hayung Fatui MSG Jadi, pengipresan mekanis itu merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak terutama untuk bahan yang berasal dari biji-bijian, buah, dan kulit buah Cara ini dilakukan untuk memisahkan minyak dari bahan yang berkadar minyak tinggi yakni sekitar 30-70% Pada pengipresan mekanis ini diperlukan perlakuan pendahuluan sebelum minyak atau lemak dipisahkan dari bijinya Perlakuan pendahuluan tersebut mencakup perajangan penggilingan, pemasakan, atau pemanasan yang kemudian dilakukan pengipresan di mana akan menghasilkan minyak kasar dan juga ampas atau memikir Jadi, perisi kerja dari alat atau mesin pres ini adalah sampel yang telah dirajang atau diginiin ditekan oleh tuas pengipres sehingga didapatkan cairan atau minyak yang terkandung di dalamnya Cara ini itu memiliki mekanisme kerja berupa sampel diparut terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam silinder pengipres Ekstraksi bahan dilakukan dengan menggunakan tekanan dari atas atau plat pengipres dan juga tekanan dari bawah atau pompa hidrolik di mana tuas digunakan sebagai dongkrak untuk memutar pompa hidrolik sehingga cairan hasil ekstraksi akan keluar melalui outlet Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara ekstraksi dengan pengipresan mekanis Nah, dapun alat yang digunakan adalah oven alat press atau hidrolik press raca digital baskom sendok kain saring 1 meter di bagian 4 bagian land manier baker gas buret gandang statif piknometer fiskometer oswal gelas ukur pip petetes labu takar kaca arloji dan kain lap sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu sampel biji alkohol 70% aquades KOH 0,1N indikator TP NA2S2O3 0,01N KI 5% H2SO42N chloroform dan asam asetat glasial ada pun prosedur kerja yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menyiapkan bahan baku yang akan dipres disini kita perlu melakukan yang namanya proses pendahunduan di mana sampel biji di mana sampel biji sebanyak 3 kg untuk 4 kali percobaan direndam lalu dihilangkan kulit arinya kemudian kita lakukan blenching di mana sampel biji diculupkan ke dalam air mudi selama 1-3 menit sambil diaduk-aduk dan setelah itu ditiriskan kemudian dilakukan pengeringan disini sampel biji yang telah diblenching lalu dikeringkan pada suhu 100 derajat celcius ataupun pada suhu 120 derajat celcius dengan menggunakan pemanasan atau oven selama 2 jam sehingga kadar airnya akan berkurang lalu biji tersebut didinginkan beberapa menit dan dilakukan penimbangan selanjutnya, prosedur yang keempat yaitu pembuangan sisa kulit ari jadi sampel yang telah kering kemudian digosok-gosok dengan tangan sehingga kulit arinya akan terlepas dan selanjutnya ditampi sehingga kulit ari yang telah terlepas dapat dibuang dan diperolehlah biji tanpa kulit ari yang lebih bersih nah, setelah semua bahan baku telah kita siapkan maka kita akan melakukan pengetresan mekanik disini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa alatnya bekerja dengan baik dan membersihkan alat tersebut dari kotoran bumpul minyak nah, kemudian barulah kita menghubungkan kabel alat dengan sumber arus listrik atau stok kontak setelah itu masukkan bahan baku sampel yang telah di oven sesuai variabel ke dalam tabung slinder dengan melapisi kain saring kemudian letakkan tabung slinder di atas penampung minyak lalu atur tinggi handle sesuai dengan tinggi bahan dan nyalakan alat dengan menekan tombol power pada power pack atur tekanan sesuai dengan variabel dan operasikanlah dongkrak hidrolik dengan cara menekan tombol on pada power pack dan melakukan pengetresan hingga semua sampel habis dipres dengan menekan tombol up pada power pack nah, sampel gigi ini menggunakan pengepresan dengan variabel tekanan yakni 1800 PSI dan 2000 PSI hasil pengepresan adalah bungkil dan minyak dari sampel tersebut pengotor dalam minyak dihilangkan dengan disaring menggunakan kain saring dan dicatat waktu yang dibutuhkan oleh alat untuk mengempah bahan dan masukkan minyak yang telah diperoleh ke dalam wadah dan lakukanlah penyimbangan pada pengepresan ini dapat dilakukan 3-4 kali percobaan dengan variabel yang berbeda dan setelah selesai, turunkan tabung singgap dan keluarkan ampasnya kemudian matikan alat dengan menekan tombol off selanjutnya dilakukan analisa data nah, yang pertama yaitu organoleptik analisa ini dilakukan untuk mengetahui warna, bau, dan rasa dari minyak yang dihasilkan selanjutnya dilakukan perhitungan rendemen disini caranya yaitu dengan menimbang bahan yang akan dimasukkan ke dalam alat hidrolik tes kemudian menimbang minyak yang dihasilkan dari proses penyapresan lalu dilakukan perhitungan rendemen dengan rumus berikut ini selanjutnya dilakukan analisa kadar air pada minyak analisa ini digunakan untuk menunjukkan jumlah air yang terdapat pada minyak kemudian penentuan kadar air ini dilakukan dengan cara melakukan pemulihan minyak dengan menggunakan alat centrifuge lalu kadar air dalam minyak dianalisis dengan cara menimbang sampel minyak sebanyak 5 gram dalam cawan yang telah diketahui beratnya dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu tertentu kemudian dilakukan analisa densitas dengan menggunakan piknometer dan analisa fiskositas dengan menggunakan fiskometer oswal dimana untuk menghitung nilai densitas dan nilai fiskositas ini dapat digunakan rumus berikut ini nah itulah teman-teman video edukasi saya mengenai cara ekstraksi dengan metode penutresan mekanis semoga bermanfaat bagi kita semua ya dan di akhir video ini teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati